Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dalam video pembelajaran saya kali ini Saya Muhammad Sumiran Pepetungan Dan di dalam video ini saya akan membuat tutorial penggunaan Salah satu aplikasi berbasis Android Yang digunakan pada smartphone Yang mana aplikasi ini digunakan untuk Untuk keperluan pengukuran struktur komunitas mangrove Jadi aplikasi ini akan sangat membantu di dalam proses Survei di ekosistem mangrove Aplikasi ini bisa kita download di Playstore Dan aplikasi ini bernama Monmang Ini kameranya saya non aktifkan dulu Aplikasinya bernama Monmang Kita ketik saja di Playstore Monmang Jadi ini adalah aplikasinya Teman-teman bisa download ya aplikasi Monmang CoreMap City ILP ini Kalau di HP saya ini sudah saya install Jadi saya tinggal membukanya atau mengklik open Nah disini kalau kita lihat di bagian Watch New Jadi aplikasi ini sudah sampai ke aplikasi versi 1.3 Dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dimana dikembangkan oleh peneliti mangrove di pusat penelitian osinografi LIPI Disini ada namanya Bapak Iwayan Eka Darmawan Nah disini Aplikasi ini nanti akan digunakan di dalam mengukur struktur ekosistem mangrove Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah mendownload ya disini Kita klik open saja Oke dan ini adalah tampilan awal layar untuk aplikasi Monmang Jadi ada logo LIPI Kemudian ada foto mangrove dan bagian substratenya Ada tulisan hello world welcome to Monmang Kemudian ada tombol start disini ya Kita klik tombol start tersebut ya Atau tab start Kita klik Oke dan akan muncul tulisan ready for fieldwork Nah bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini Itu biasanya nanti akan ada suatu perintah ya Apakah untuk mengaktifkan seperti mengesinkronkan ya Aplikasi Monmang ini terhadap kamera teman-teman ya seperti itu Kemudian juga terhadap GPS di smartphone teman-teman Sehingga nanti teman-teman tinggal mengklik allow aja Jadi mengizinkan sinkronisasi tersebut Oke disini ketika kita telah mengklik start tadi Maka akan muncul layar ready for fieldwork Nah disini ada dua tab disini Atau dua tombol ya Ada my sites dengan export Nah kita nanti pertama akan mengklik my sites terlebih dahulu Karena nanti di tab my sites ini Kemudian kita akan mengisi struktur komunitas mangrove yang bisa diukur oleh aplikasi ini Kemudian yang untuk bagian export itu nanti akan kita gunakan ketika kita telah selesai memasukkan data-data struktur komunitas mangrove pada aplikasi Monmang Oke kita klik my sites disini Nah disini Ini akan muncul layar list of sites Jadi list of sites ini merupakan kumpulan data-data hasil perekaman yang telah kita lakukan sebelumnya Jadi kalau di layar hp teman-teman mungkin ini masih kosong ya Nah disini sudah ada satu folder Jadi ini merupakan folder daripada hasil pengisian struktur komunitas mangrove yang telah dilakukan sebelumnya Sehingga nanti dia akan terekam atau tersimpan pada bagian list of sites tersebut ya List of sites Oke Akan tersimpan disini Nah ini akan saya delete ya Ini bisa kita delete juga Jadi folder-folder penyimpanan struktur komunitas mangrove Data-data struktur komunitas mangrove yang telah kita rekam sebelumnya itu akan tersimpan disini Kemudian data tersebut bisa kita delete juga Caranya tinggal mengklik data tersebut kemudian tinggal di delete Kalau untuk mengeditnya bisa mengklik view atau edit Disini saya delete dulu Oke Kemudian kalau sudah kosong seperti ini ya Saya akan memulai dari awal lagi untuk penggunaan aplikasi ini Jadi saya membuat tutorial ya Artinya pengerjaan, pemprosesan data disini Ini tidak saya lakukan secara real di ekosistem mangrove Jadi saya menggunakan angka-angka tutorial Seperti itu Oke disini saya klik tambah ya Tombol tambah disini Di bagian bawah yang warna merah ini saya klik Nah kemudian akan muncul layar seperti ini ya Ada beberapa baris yang perlu kita isi Yang pertama adalah site code Nanti baris tersebut akan kita isi dengan kode Stasiun pengamatan yang kita lakukan di ekosistem mangrove Kemudian untuk lokasi kita isi dengan nama lokasi ekosistem mangrove Ada dimana ya Daerahnya misalnya apakah di Kalimantan Timur Kemudian apa di Jawa Timur Seperti itu Kemudian untuk bagian date itu adalah tanggal Dan itu sudah secara otomatis Muncul disitu ya Kita tidak lagi mengkliknya Jadi sudah otomatis disini saya melakukan perekaman pada tanggal 1 Desember ya 2020 Oke Kemudian di bawahnya itu ada baris latitude dan longitude Dimana kedua ini adalah Berisi tentang koordinat titik pengambilan data yang kita lakukan Nah disini Ada koordinat lintang ya Latitude dan koordinat bojor Longitude Dalam derajat desimal bentuk koordinatnya Kemudian di bawahnya itu adalah trikelas GERD Jadi trikelas GERD ini adalah Mengkelaskan Nanti kita akan isi dengan kelas tegakan pohon dengan tegakan remaja Jadi disini kita bedakan Antara mana mangrove yang berupa pohon Dan juga mana mangrove yang masih berupa sapling Atau tegakan remaja Nah disini nilainya itu adalah 16 ya Sebenarnya nilainya itu adalah 15,7 sekian Sentimeter Nah ini kita bulatkan saja menjadi 16 cm Artinya Lingkaran batam pohon dengan Dengan ukuran di atas 16 cm Itu adalah masuk pada kategori pohon Sementara Lingkaran batam pohon mangrove dengan ukuran lingkarannya itu di bawah 16 cm Itu merupakan Masuk dalam komponen tegakan remaja Atau sapling Jadi Biasanya itu Perbedaannya itu akan terletak pada nilai diameter batam pohon Nah nanti diameter batam pohon itu akan Kita ukur melalui lingkaran batam pohon ini Seperti itu Oke disini kemudian ada E-Hike E-Hike ini adalah Tinggi Dari Tinggi mata kita dari permukaan tanah Ya Jadi kalau saya Tingginya itu adalah 170 cm ya Tinggi badan saya Maka Kemungkinan tinggi mata saya itu Sekitar 168 cm ya Seperti itu Dan oke disini saya lupa Mengisi sidecode kita isi dulu ya Disini saya Misalnya Mengambil Sample mangrove itu di Delta Mahakam Ya maka saya tulis MHKM Jadi singkatan saja yang ditulis di Sidecode ini ya Singkatan dari Stasiun Nama Lokasi pengambilan data MHKM Kemudian lokasinya itu di Delta Mahakam Kalimantan Timur Oke Jadi koordinatnya langsung Terecord juga ya Jadi Saya ingatkan kembali ya Agar koordinatnya ini muncul Maka GPS ya Di Dalam Smartphone kita ini harus kita Aktifkan terlebih dahulu ya Disini sudah ada Koordinatnya ya Tentunya ini bukan koordinat dari Delta Mahakam ya Karena saya Membuat tutorial ini Berada di Kota Samarinda Oke Kalau sudah seperti ini Sudah terisi semua Kita klik save Dan Setelah itu Maka Akan muncul Folder Folder baru Di dalam List of sites Yaitu Folder MHKM Yang sudah Kita Buat tadi Jadi Folder yang kita telah Buat tadi ya Dengan mengklik Tambah sebelumnya itu Nanti Akan muncul di List of sites ini Nah Kita klik Folder ini ya MHKM yang telah saya buat ini Kita klik Kemudian Kita klik View Atau edit ya View slice edit Kita klik Nah nanti Akan muncul Layar baru Yaitu layar Site Summary Jadi di bawah sini Ada beberapa tab Di bawah sini Atau beberapa Tombol Itu ada Tab Site Summary Kemudian ada Plot Summary Ada GBH Seedling Number Tree Hake Waste Coverage Cusset Woods Kemudian ada Substrate Ada Canopy Nah Disini Kita pilih yang Site Summary dulu Kita pindahkan Jadi kalau misalnya Kita ingin memindahkan Ke tab yang lain Atau ke folder yang lain Di bawah ini Maka kita klik Kita klik tab tersebut Hingga berwarna kuning Seperti ini Oke Nah Disini Bagian Site Summary ini Adalah Data-data yang telah Kita isi di awal tadi Ya Oke Kalau sudah seperti ini Kita pindah ke Plot Summary Ya Nah Di plot summary ini Kita harus menambahkan Plot terlebih dahulu Ya Untuk Memulai pengisian Data struktur komunitas Ya Karena Di Site Summary ini Kita sudah membuat Stasiunnya Yaitu Stasiun MHKM Nah Di satu stasiun Untuk pengamatan Ekosistem Magrong Itu biasanya Ada beberapa plot Ya Nah Disini Kita akan Menggunakan Satu plot Ya Dalam tutorial saya Kali ini Jadi saya klik Add plot Ya disini yang warna hijau ini Saya klik Kemudian akan muncul Layar Pengisian plot Ya Disini saya isi Plot 1 Oke Plot 1 Ya Kemudian koordinatnya Juga secara otomatis Ya Ter Record Secara langsung disini Dan nanti akan Tersave Tersimpan Oke Kalau sudah seperti ini Kita klik save Nah Dan akan muncul Apa Layar Daripada Pengisian data Data Untuk plot 1 Ya Disini karena kita belum mengisi Data-datanya Maka Nilai-nilainya Masih Nol semua ya Kanopi coverage nya Belum ada datanya Kemudian Height nya juga Belum ada Total individu nya Belum ada Diameter Dan seterusnya Ya Sampai Ke data MHI Ya Itu belum ada Presentasi Untuk Mangrove Health Index Jadi aplikasi ini Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Mangrove Atau Mangrove Health Index Indeks Kesehatan Mangrove Yang mana Nilai tersebut itu Dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jadi Dikembangkan oleh Peneliti-peneliti Mangrove Di pusat penelitian Oceanografi LIPI Dan nanti Nilai tersebut Yang kemudian Nilai MHI Yang dikembangkan oleh Mereka Itulah Yang kemudian Kita jadikan Sebagai Acuan Untuk Menggambarkan Apakah Mangrove yang Kita Data saat ini Yang kita Lakukan Pengamatan saat ini Mangrove nya Dikategorikan Sebagai Kondisi Buruk Atau Sedang Atau Baik Seperti itu Di sini Kita sudah Menambahkan Plot 1 Kemudian Kita bekerja Di plot 1 Terlebih dahulu Nah jika ada Beberapa plot Dalam satu stasiun Ada plot kedua Plot ketiga Maka tentunya Kita akan Bekerja pada Plot pertama dulu Jadi Jangan dulu Kita meng-add plot Lagi di sini Kalau misalnya Kita ingin menambah Plot Kita klik Add plot Kemudian Tulis plot kedua Tapi Hal tersebut Plot kedua Tapi hal tersebut Kita akan melakukan Setelah Kita menyelesaikan Pekerjaan di Plot 1 dulu Oke Di sini Kalau sudah seperti ini Kita pindah Ke sebelah Di tab yang bagian bawah Kita geser ke kanan Itu ada Tab GBH Atau Di GBH ini Itu Kepanjangan Dari Gert At Bridge Hake Jadi Ukuran lingkaran Batam pohon Pada ketinggian Dada Atau pada ketinggian 1,3 meter Dari permukaan Tanah Jadi Batam pohon Tegakan itu Oke Di sini Ada perintah Bukan ada perintah Tetapi ada tab Add species Jadi untuk Memasukkan data lingkaran Batam pohon itu Kita harus mengklik Add species Terlebih dahulu Di sini Kita klik Add species Jadi Add species Ini adalah Species yang Kita temukan Di dalam Plot 1 Atau plot Pengamatan kita Saat kita Survey Yaitu Pohon-pohon Jenis apa saja Yang kita temukan Di sana Kita rekam Kita rekam Kita data Speciesnya Kemudian kita Masukkan ke dalam Aplikasi ini Nah di sini Karena saya sudah Pernah menggunakan Aplikasi ini sebelumnya Jadi ada beberapa Species yang Sudah Tersimpan Di dalam Aplikasi ini Semacam RA RA itu adalah Rizopora apiculata Jadi Kita memasukkan Nama spesies Di sini ini Berdasarkan Singkatan dari Nama spesies Mangrove Kemudian ada BG BG itu Bruguera Jim Nuriza Kemudian ada SA Soneratia Alba Jadi disingkat Seperti itu Jadi ini untuk Mempermudah Di dalam Pengisian data Maupun nanti Di dalam Pengolahan data Lanjutan Jadi Sehingga namanya Itu tidak panjang Tetapi kita harus Tahu juga Singkatan Singkatan Yang Dari nama spesies Yang kita masukkan Di sini Kita harus tahu Kepanjangannya itu apa Semacam XG itu Silocarpus Granatum Kemudian RS Rizopora Styrosa Sampai RM Rizopora Mucronata Oke Kalau misalnya Di layar teman-teman itu Mungkin pertama kali Menggunakan aplikasi ini Belum ada Masih kosong Maka Teman-teman bisa Mengklik New spesies Bagian new spesies ini Kemudian teman-teman Masukkan Nama spesies Yang ditemukan Di dalam plot Pengamatan Teman-teman Kalau di sini Misalnya di plot 1 Saya bertemu dengan Rizopora Mucronata Misalnya Maka saya Tulis RM Singkatan dari Rizopora Mucronata Kemudian klik Save Tombol di bawah ini Kita klik Save Oke Seperti itu Nanti akan muncul Di layar teman-teman Jika Rizopora Spesies tersebut Itu belum tersimpan Namanya Di aplikasi Monmang Kalau saya Sudah tersimpan Ada di kolom Save Spesies ini Untuk Rizopora Mucronata Di sini ada RM Sehingga Saya tinggal Mengklik Nama RM Tersebut Saya klik Barisnya RM Dan dia akan Muncul Tab baru Di atas Plot 1 Yang berwarna Cooling Itu adalah RM Spesies Rizopora Mucronata Jadi di bagian Atas itu Deretan Add Spesies itu Nanti akan muncul Folder-folder Nama Singkatan Dari Spesies-spesies Yang Kita masukkan Atau yang Kita temukan Di plus 1 Kemudian Kita ukur Nilai lingkaran Batang pohonnya Maka Nama-nama Spesies tersebut Itu akan muncul Sederetan Dengan Folder Add Spesies Atau tab Add Spesies Di sebelah kanan Itu yang warna hijau Oke Kalau sudah seperti ini Kita Klik Yang bagian Circumference Kita klik disini Nanti akan Muncul Layar angka Kemudian kita bisa Mengetiknya Misalnya Di plot 1 ini Saya bertemu dengan Spesies Rizopora Mucronata Yang ada 5 pohon Misalnya Dengan pohon pertama ini Memiliki lingkaran Batang pohon itu Adalah 18 cm Maka kita Tulis 18 Kita ketik Angka 18 Kemudian Oke sorry Kita klik Add Kita klik Add Nah dia langsung Akan muncul Di tabel bagian atas Ada GBH Itu adalah lingkaran Batang pohon 18 yang tadi Kita masukkan Kemudian ada nilai DBH nya Diameternya Dia langsung terkalkulasi Secara otomatis Kemudian juga ada Basel area nya Dan itu juga terkalkulasi Secara Otomatis Kemudian Untuk pohon yang kedua Karena tadi saya bilang Ada 5 pohon Untuk risopora mucronata Misalnya untuk pohon kedua Itu adalah 21 cm Maka kita tinggal Menuliskan lagi 21 cm Seperti ini Kemudian untuk pohon kedua Itu adalah Misalnya 23 cm Kita Klik add Kemudian pohon Ke 4 Itu adalah 2,5 Misalnya Kita klik add Di sini Nah kemudian Yang terakhir Misalnya Adalah 15 cm Kita klik add Oke Dan di sini sudah ada Terekam ya Terekam 5 data Lingkaran batang pohon Dan juga diameter Dan basel area nya Jadi ada 5 pohon Yang sudah kita record di sini Kemudian Kalau misalnya Ketika di lapangan itu Kita salah memasukkan data Angka Lingkaran batang pohon Maka kita bisa menghapus Data lingkaran batang pohon Yang sudah kita isi tadi ya Caranya adalah Dengan mengklik Dengan mengklik data Lingkaran batang pohon Yang sudah kita isi tadi Pada tabel di atas ini Ya contohnya Saya ingin menghapus Data lingkaran batang pohon Yang berukuran 15 cm Saya tinggal mengklik Baris 15 cm tersebut ya Dan kemudian Dia akan terhapus Seperti itu ya Nah Seperti itu Jadi tinggal mengklik Diklik satu kali saja Ya Gak perlu ditekan lama gitu Dia akan terhapus Secara otomatis ya Oke Di sini saya tambahkan lagi ya Saya klik add lagi Dan sudah ada 5 Pohon ya Ukuran Lingkaran batang pohon Rizopora mukronata Yang ditemukan di plus 1 Kemudian jika di plus 1 itu Ada beberapa spesies lagi ya Selain Rizopora mukronata Misalnya ada spesies lain itu Bruguera Jimnoriza Sama Sonerati Alba Misalnya Maka Kita tinggal mengklik Add spesies lagi ya Di sini kita klik Add spesies Kemudian kita pilih BG ya Kalau di sini saya sudah Tersimpan juga Untuk spesies Bruguera Jimnoriza Yaitu BG singkatannya Kalau misalnya teman-teman Belum ada di Aplikasi mormon teman-teman Maka teman-teman bisa Mengklik new spesies lagi Kemudian tuliskan BG ya Yang merupakan singkatan Dari spesies Bruguera Jimnoriza Kemudian klik save Dan nanti akan muncul Di layar Apa layar di GBH tadi ya Di sini karena saya sudah ada Maka saya klik save spesies Kemudian saya klik BG Nah dan di sini akan muncul Di layar GBH ini Ya Seperti ini Nah kemudian Untuk menambahkan Data lingkaran batang pohon Maka kita klik dulu Folder BG nya Ya yang di samping RM itu Kita klik Ya folder atau tab BG ini Hingga dia berwarna kuning Baru kita Mulai memasukkan Datanya Ya Jadi Perlu diperhatikan ya Jadi kalau kita ingin Bekerja terhadap Salah satu spesies Ya maka kita harus Mengklik spesies tersebut Terlebih dahulu Ya hingga dia berwarna kuning Seperti ini Baru kita masukkan data Lingkaran batang pohonnya Ya Oke Jadi kalau misalnya Untuk spesies Bruguera Jimnoriza ini Saya Bertemu dengan Empat pohon ya Di plot satu Dengan ukuran yang Pohon pertama itu adalah 25 cm misalnya Kemudian yang kedua 28 cm Kemudian ada 30 cm Ya Kemudian ada 27,5 cm Ya Oke Sudah ada Empat Angka Untuk lingkaran Batang pohon Bruguera Jimnoriza Ya Kemudian ada Sone Ratia Alba lagi ya Ada jenis Sone Ratia Alba yang Ditemukan di plot satu Misalnya ya Kita klik Spesies lagi ya Kemudian kita panggil Sone Ratia Alba Kalau disini Sudah ada datanya Di save spesies saya Ya SA disini Kalau misalnya Belum ada di Layar teman-teman Bisa klik New spesies Kemudian tuliskan SA Atau Sone Ratia Alba Oke disini Sudah ada Data saya SA Nah Nanti Akan muncul ya Folder barunya Di sebelah BG itu Muncul folder SA Tetapi Disini Arah pengisian data itu Itu pada Folder RM Ya Risopora Mukronata Karena di bagian Folder RM itu Berwarna kuning Ya Atau tab RM itu Berwarna kuning Sehingga kita harus Memindahkan Warna kuning tersebut Ke folder SA Ya Untuk mengisi data Lingkaran batang pohon Di folder SA Jadi caranya adalah Mengklik folder SA tersebut Atau tab SA Ya Kita klik saja Hingga dia berwarna kuning Seperti ini Ya Kemudian tabelnya juga Masih kosong Kita mulai Lakukan pengisian Datanya Misalnya untuk Pohon Sone Ratia Alba Itu adalah Misalnya Datanya itu 24 ya Ada 3 pohon ya 24 cm Yang pertama Kita klik add Kemudian yang kedua Itu ada 30 cm Kita klik add lagi Kemudian yang Pohon yang ketiga Misalnya 28,5 cm Misalnya Kita klik add Jadi ini hanya Tata real ya Data-datanya Oke Seperti ini Kita cek lagi Datanya Jadi ada Sekitar 5 pohon Rizopora Mukronata 4 pohon Burguera Jimnoriza Dan 3 pohon Sone Ratia Alba Kalau kita jumlahkan Itu ada 12 pohon Ya Sorry 12 data Lingkaran batang pohon Yang sudah Kita masukkan Di dalam Tag GBH ini Ya Kalau sudah Kita pindah Ke Seedling number Ya Jadi Yang dimasukkan Kedalam Oke Jadi Saya review lagi Jadi yang dimasukkan Kedalam GBH Atau data Lingkaran batang pohon Yang dimasukkan Disini Itu adalah Semua Pohonnya Yang ada Di dalam Plot 1 Jadi Biasanya Plot di Wang Roof itu Itu berbentuk Transact persegi Ya 10x10 meter Ataupun Transact Lingkaran Dengan radius 7 meter Nah maka Data-data Lingkaran batang pohon Yang kita masukkan Kedalam Tab GBH Ini adalah Ya Semua pohon Yang kita temukan Di dalam Plot transect Persegi Ataupun Plot transect Lingkaran yang Telah kita buat Tadi Jadi Kalau misalnya Ada Spesies-spesies lain Silahkan Teman-teman Tinggal mengklik Add species Kemudian Memasukkan Data lingkaran Batang pohon Seperti yang Dilakukan tadi Oke Kalau sudah Seperti itu Disini saya Hanya membuat tutorial Cuma ada 3 species Di plot 1 Dengan jumlah Data tadi Itu adalah 12 data Lingkaran batang pohon Yang dimasukkan Kemudian Kalau sudah Seperti ini Kita pindah Ke seedling number Kalau kita sudah Bekerja di Tab GBH Kita Geser ke kanan Kita klik Tab seedling number Yang di bawah itu Sebelah GBH Nah disini Nanti Kita akan Memasukkan jumlah Semai Yang ada Di plot 1 Yang kita temukan Berdasarkan Speciesnya Jadi kalau misalnya Saya bertemu Dengan jumlah Semainya itu Ada 3 semai Untuk Rizopora Mukronata Dan juga 2 semai Untuk Species Brubera Jimnorriza Dan 0 semai Untuk Sonorati Alba Maka Saya mulai Pengisiannya Dari Rizopora Mukronata Dulu Disini Kita klik Yang bagian Species itu Kita klik Folder RM Nah dia berwarna Koin seperti ini Kemudian Kita klik Angka 0 nya itu Di atas Kemudian Kita masukkan Datanya Kita masukkan Datanya Tadi Untuk Rizopora Mukronata Itu adalah 3 semai Kalau sudah Kita klik Done Dan Kita klik OK Nah seperti ini Nah jadi Kalau misalnya Kita pindahkan Ke BG Disini masih kosong Kita belum isi Datanya Tadi yang Untuk BG itu Ada 2 semai Ini permisalan Nah disini Untuk mengisi Jumlah semai Kita bisa Menekan Tombol Plus Yang ada di Layar Atas ini Kita bisa Menekan Sampai Berapa jumlah Semai Yang ditemukan Di plot 1 Seperti itu Oke Kalau sudah Seperti ini Untuk Kita pindah Ke Sonerati Alba Untuk Sonerati Alba Itu Tidak ada Misalnya Tidak ada Jumlah semainya Jadi Hanya Hanya ada BG Dan RM Saja Disini sudah Terecord RM Dan juga BG Untuk jumlah semainya Jadi ada Total ada 5 semai Di plot 1 Oke Jadi Silahkan teman-teman Masukkan Jumlah semai Yang teman-teman Temukan Di dalam plot Pengamatan Mangrove Teman-teman Kalau Misalnya Di lapangan Dan Berdasarkan Spesies Jadi Kalau misalnya Ada spesies Lain lagi Di plot 1 Misalnya Daerah itu Merupakan Lokasi Rehabilitasi Kemudian Ada Semai Ternyata Ditemukan Semai Untuk Jenis Rizopora Stilosa Untuk Rizopora Stilosa Belum ada Disini Spesiesnya Tinggal Teman-teman Klik Add Spesies Kemudian Tambahkan Spesies Rizopora Stilosa Pada Bagian Spesies Disini RS Misalnya Kemudian Klik Save Seperti Itu Disini Pada Tutorial Ini Untuk Semainya Hanya Saya Contohkan 5 Semai Yang Yaitu Yang Dibagi Untuk Rizopora Mucronata 3 Semai Dan Brugura Gymnoreza Ada 2 Semai Oke Kalau Sudah Pengisian Seedling Number Kita Pindah Ke Tree Hake Atau Tinggi Pohon Oke Disini Data Yang Perlu Dimasukkan Itu Data Distance Dan Juga Data Angel Atau Sudut Dan Sebenarnya Ada Satu Data Lagi Yang Dimasukkan Yaitu Tinggi Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Daripada Pohon Mangrove Yang Kita Amati Jadi Tinggi Pengamatan Mata Dari Permukaan Tanah Yang Mana Tinggi Pengamatan Mata Itu Kita Sudah Masukkan Di Awal Jadi Kalau Kita Pindah Ke Site Summary Ini Sudah Kita Masukkan Disitu Jadi Nanti Data Tersebut Itu Dalam Sentimeter 168 Sentimeter Data Tersebut Itu Nanti Akan Digunakan Di Dalam Perhitungan Tinggi Pohon Jadi Algoritma Persamaan Itu Sudah Ada Di Aplikasi Ini Teman Tidak Perlu Bingung Kita Hanya Tinggal Mengisi Bagian Distance Dan Angel Untuk Distance Disini Ini Adalah Jarak Antara Titik Kita Berdiri Dengan Titik Pohon Yang Sedang Kita Amati Jadi Jarak Biasanya Adalah 10 Meter Jadi Bagian Distance Ini Tidak Perlu Kita Rubah Lagi Karena Untuk Pengamatan Tinggi Pohon Jarak Itu Adalah 10 Meter Jadi Lokasi Kita Berdiri Terhadap Pohon Yang Kita Amati Itu Adalah 10 Meter Kemudian Bagian Angel Ini Itu Merupakan Sudut Perpotongan Antara Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Mangrove Jadi Tadi Kita Sudah Mengukur Tinggi Pengamatan Mata Dari Permukaan Tanah Jadi Tinggi Mata Kita Dari Permukaan Tanah Kita Sudah Ukur Jadi Analoginya Itu Akan Dibuat Suatu Segitiga Apa ya Istilahnya Oke Jadi Semacam Dibuat Segitiga Siku 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 Dimana Bagian Tegak Lurusnya Itu Bagian Mata Kita Lurus Terhadap Pohon Pohon Mangrove Yang sedang Kita Amati Itu Lurus Ini Bayangannya Kemudian Dari Situ Dibuat Tegak Ke Arah Atas Ke Arah Pucuk Mangrove Ke Arah Pucuk Mangrove Jadi Tegakkan siku-siku 90 derajat Seperti itu Nah Kemudian Nanti Untuk Bagian Sisi Miringnya Sisi Miringnya Itu adalah Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Mangrove Terhadap Bagian Tertinggi Dari Pohon Mangrove Nah Sehingga Nanti Bagian Angel Ini Itu Merupakan Bagian Perpotongan Antara Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Mangrove Jadi Ada Garis Miring Pucuk Mangrove Terhadap Mata Kita Bayangannya Seperti Itu Kemudian Terhadap Bagian Pengamatan Mata Kita Terhadap Pohon Mangrove Yang Tadi Adalah Lurus Jadi Bagian Pengamatan Mata Kita Lurus Terhadap Pohon Mangrove Jadi Ketinggian Mata Pengamatan Kita Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Bayangkan Seperti Itu Jadi Berbentuk Segitiga Siku Siku Jadi Sisi Miringnya Itu Adalah Bagian Dari Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Mangrove Kemudian Sisi Datarnya Itu Ketinggian Mata Kita Terhadap Ketinggian Pohon Mangrove Jadi Masih Ketinggian Yang Di Bawah Seperti Itu Nanti Angel Itu Perpotongan Antara Kedua Garis Tersebut Teman Mungkin Sudah Bisa Membayangkannya Sudut Di Sini Kita Bisa Ukur Dengan Menggunakan Aplikasi Bantuan Lain Nya Juga Di Smartphone Yaitu Aplikasi Protraktor Ini Teman Teman Bisa Download Di Playstore Juga Protraktor Oke Nah Ini Dia Protraktor Ini Saya Sudah Mendownload Kalau Saya Buka Jadi Disini Nah Disini Ini Saya Miring Miringkan HP Saya Teman 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 Bisa Apa Namanya Bisa Membantu Di Dalam Pengukuran Sudut Perpotongan Antara Pengamatan Mata Kita Terhadap Apa Namanya Ketinggian Mata Pengamatan Kita Terhadap Garis Ketinggian Mata Pengamatan Kita Terhadap Pohon Mangrove Jadi Ini Sangat Bermanfaat Sekali Aplikasinya Nanti Ini Jadi Kita Menggunakan Aplikasi Protraktor Ini Untuk Mengukur Mengukur Sudutnya Untuk Mengukur Sudutnya Itu Dengan Cara Dimiringkan Seperti Ini Dengan Cara Dimiringkan Ke Atas Seperti Ini Ya Oke Sebentar Ini Ini Juga Bisa Dikalibrasi Terlebih Dahulu Ya Oke Saya Kalibrasi Oke Kemudian Saya Stand Horizontal Oke Kalibrasi Complete Seperti Itu Nah Oke Seperti Ini Bisa Kita Lihat Yang Berwarna Garis Berwarna Ungu Seperti Ini Ya Oke Sorry Saya Atur Dulu Ini Kita Pindahkan Ke 90 Derajat Tool Oke Jadi Seperti Ini Kalau Misalnya Caranya Itu Mengukur Tinggi Pohon Jadi Aplikasi Protractor Sudah Kita Download Kemudian Jarum Warna Hijau Ini Kita Arahkan Terlebih Dahulu Di 90 Derajat Oke Nah Kita Seperti Itu Oke Kemudian Kalau Sudah Seperti Itu Kita Perhatikan Yang Warna Ungunya Itu Jarum Warna Ungu Nah Caranya Itu Adalah Kita Kayak Mengarahkan HP Kita Ini Ke Bagian Ke Bagian Atas Bagian Apa Namanya Bagian Pucuk Daripada Pohon Bagian Tertinggi Daripada Pohon Mangrove Yang Sedang Kita Amati Jadi Kalau Misalnya Dia Pohonnya Rendah Ini Saya Datarkan Maka Nilainya Itu Adalah Nah Ini Jarumnya Menuju Ke 90 Derajat Jadi 0 Nilainya 0 Tapi Kalau Misalnya Saya Arahkan Ke Atas Bagian Pucuk Mangrove HP Maka Dia Akan Nah Dia Akan Berpindah Seperti Ini Jadi Misalnya Disini Adalah 38 Oke 39 2 Derajat 39 Derajat Oke Seperti Itu Jadi Itu Untuk Penggunaan Aplikasi Protraktor Kita Balik Lagi Ke Aplikasi Monmang Jadi Disini Angel Itu Adalah Itu Tadi Derajat Ketika Yang Muncul Pada Aplikasi Bujur Yaitu Protraktor Yang Digunakan Tadi Ketika Kita Mengkeker Bagian Pucuk Mangrove Dengan Menggunakan HP Kita Dan Penggunaan Mengukur Sudut Angel Ini Juga Bisa Menggunakan Klinometer Jadi Alat Lain Lagi Untuk Klinometer Tersebut Untuk Mengukur Sudut Perpotongan Antara Pengamatan Mata Kita Terhadap Pucuk Mangrove Misalnya Adalah 32 Derajat Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Add Jadi Sudah Muncul Di Atas Tabelnya Ada Tabel Distance Yaitu 10 Meter Kemudian Angel 30 Derajat Dan HT Tinggi Akhir Yaitu Tinggi Pohonnya Itu 7,45 Meter Dan Untuk Pengambilan Data Tinggi Pohon Ini Tidak Hanya Satu Pohon Saja Yang Harus Kita Amati Tetapi Harus Mewakili Tinggi Pohon Yang Paling Tinggi Jadi Pohon-pohon Yang Paling Tinggi Di Dalam Plot Satu Itu Harus Kita Ambil Semuanya Kita Usahakan Terekam Dengan Baik Dan Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Merekam Tinggi Pohon Secara Keseluruhan Jadi Pohon-pohon Yang ada Di plot Satu Itu Direkam Secara Keseluruhan Itu Datanya Semakin Semakin Lebih Baik Lagi Seperti Itu Akurasinya Lebih Bagus Lagi Oke Jadi Diusahakan Itu Pohon-pohon Yang Di Ukur Tingginya Itu Pohon-pohon Yang Tinggi Di Dalam Komunitas Mangrove Di plot Pengamatan Oke Disini Saya Coba Masukkan Empat Saya Masukkan Coba Empat Data Untuk Tinggi Pohon Untuk Distancenya Itu Adalah 10 Meter Tetap Kemudian Angelnya Misalnya Yang kedua Itu 32,3 Derajat Klik Add Disini Kemudian Distancenya Lagi 10 Meter Masukkan Lagi Angka Barunya Kemudian Misalnya Pohon Yang ketiga Itu 35 Derajat Sudutnya Kita Klik Add Kemudian Untuk Pohon Yang keempat Sama Distancenya 10 Meter Jadi Jaraknya Itu Tidak Akan Berubah Jarak Antara Titik Kita Berdiri Dengan Pohon Yang Kita Amati Oke Kemudian Angelnya Disini Misalnya 34,5 Terima Kalau Kalau Seperti Ini Oke Kita Klik Add Sudah Ada 4 Angka Disini Dan Tinggi Pohonnya Rata-rata Ada Angka 8 Dan Ada Angka 7 Dalam Satuan Meter Terima Hanya Pengamatan Plot Plot 1 Bagian Jadi Disini Untuk Bagian Substrat Ini Jadi Ada 3 Substrat Ini Dimana Substrat Yang Paling Halus Itu Adalah Madisen Atau Pasir Berlumpur Dimana Kalau Kita Lihat Di Segitiga Tekstur Sedimen Itu Madisen Itu Yang Lebih Dekat Dengan Presentasi Mat Atau Presentasi Daripada Jenis Lumpur Yaitu Gabungan Dari Silt Dan Clay Kemudian Kalau Misalnya Substrat Itu Cenderung Berpasir Tetapi Masih Ada Lumpurnya Maka Kita Pilih Yang Sandimat Kemudian Kalau Misalnya Yang Hard Substrat Ini Jika Substrat Yang Dimangur Itu Dia Cenderung Pasir Semuanya Tidak Ada Lumpur Atau Batuan Maka Kita Pilih Yang Hard Disini Saya Memilih Sandimat Untuk Tutorial Ini Kemudian Kita Lanjut Ke Kanopy Klik Kanopy Kita Pindah Ke Tab Sebelah Itu Ada Kanopy Kita Klik Kanop Kemudian Disini Ada Tambah Kita Klik Tambah Dan Nanti Disini Kita Akan Melakukan Pengambilan Kanopy Mangrove Jadi Untuk Pengambilan Foto Kanopy Mangrove Kita Menggunakan Kamera Depan Dengan Resolusinya Satu Banding Satu Jadi Kita Bisa Atur Disini Resolusi Kamera Depan Di Bagian Setting Ini Kita Klik Setting Kamera Setting Kemudian Untuk Front Picture Size Jadi Front Picture Size Kita Pilih Yang Satu Banding Satu Resolusinya Nah Kemudian Disini Resolusi Kamera Depan Saya Adalah 12 Megapixel Jadi Perlu D Ingat Juga Bahwasannya Untuk Penggunaan Ketika Kita Akan Melakukan Pemprotetan Melakukan Perekaman Foto Dengan Menggunakan Kamera Depan Maka Kamera Depan Kita Harus Pastikan Dulu Memiliki Resolusi Di atas 3 Megapixel Oke Seperti Itu Nanti Disini Kalau Sudah Akan Seperti Ini Sudah 1 Banding 1 Resolusinya Dan Nanti Kita Akan Melakukan Pemotetan Kanopi Mangrove Di luar Saya Pause Dulu Videonya Oke Baik Disini Saya Sudah Berada Di luar Ruangan Dan Saya Akan Coba Mensimulasikan Untuk Pengambilan Foto Kanopi Mangrove Jadi Waktu Pengambilan Foto Kanopi Mangrove Ini Biasanya Itu Dilakukan Pada Waktu Pagi Hari Ataupun Setelah Siang Hari Jadi Usahakan Pengambilan Foto Mangrove Ini Itu Ketika Posisi Mataharinya Itu Tidak Tepat Berada Di Atas Kepala Kita Jadi Itu Biasanya Kalau Jam 12 Siang Atau Sekitaran Jam Sengah Satu Itu Masih Tepat Berada Di Atas Kepala Kita Sehingga Sinar Mataharinya Sangat Terang Cahayanya Sehingga Nanti Itu Akan Mengganggu Ketika Kita Melakukan Pemprotetan Foto Kanopi Mangrove Dengan Menggunakan Metode Hemisperical Fotografi Seperti Ini Jadi Usahakan Mengambil Foto Mangrove Sebelum Jam 11 Kebawah Atau Setelah Jam 1 Keatas Seperti Itu Dan Posisi Kamera Harus Mengarah Ke Atas Seperti Ini Pada Ketinggian Dada Kita Atau 1,3 Meter Dari Permukaan Tanah Seperti Ini Dan Ketika Kita Mengambil Foto Mangrove Itu Jangan Ada Benda Ataupun Sesuatu Yang Menghalangi Kamera Seperti Ini Kalau Misalnya Ini Ada Muka Saya Ini Tidak Boleh Seperti Ini Kalau Misalnya Ada Wajah Saya Seperti Ini Tidak Boleh Atau Ada Tangan Saya Seperti Ini Ini Juga Tidak Boleh Jadi Harus Clear Jadi Kameranya Itu Harus Kita Jauhkan Dari Kita Sedikit Dikinikan Kemudian Pada Ketinggian Dada Seperti Oke Salah Oke Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Kita Foto Saja Kanopinya Oke Seperti Itu Sudah Saya Foto Nah Dan Akan Tersimpan Kemudian Kita Klik Oke Nah Tentunya Dalam Pengambilan Foto Mangrove Foto Kanopi Mangrove Itu Tidak Hanya Dilakukan Satu Kali Saja Tetapi Ada Sekitaran 4 Sampai 9 Foto Yang harus Kita Ambil Dalam Satu Plot Dan Pengambilan Foto Mangrove Saya Tadi Lupa Menjelaskan Pengambilan Foto Mangrove Itu Kita Usahakan Berada Di Bagian Tidak Terlalu Dekat Dengan Salah Satu Pohon Mangrove Jadi Kalau Misalnya Ada Beberapa Pohon Mangrove Kemudian Kita Harus Berdiri Di Sekeliling Berdiri Di Dalam Lingkaran Di Lingkaran Di Antara Pohon Mangrove Jadi Kita Membuat Semacam Lingkaran Kemudian Di Sekitaran Kita Ada Pohon Mangrove Seperti Ini Ini Bukan Pohon Mangrove Tetapi Pohon Daratan Tetapi Saya Contohkan Saja Seperti Ini Saya Berada Di Antara Pohon Pohon Kemudian Kalau Sudah Seperti Itu Kemudian Kita Lakukan Pengambilan Foto Jadi Jangan Berada Terlalu Dekat Dengan Pohon Mangrove Karena Biasanya Kalau Kita Berada Terlalu Dekat Dengan Pohon Mangrove Itu Bagian Batang Yang Bagian Bawah Tegakan Atau Bagian Akar Untuk Pohon Mangrove Yang Besar Itu Bisa Keambil Padahal Yang Kita Mau Ambil Fotonya Ini Foto Kanopi Tutupan Seperti Itu Oke Saya Disini Lakukan Lagi Foto Yang Kedua Saya Coba Ambil Oke Seperti Ini Kita Foto Saja Sudah Terambil Untuk Yang Kedua Kemudian Saya Klik Oke Dan Saya Akan Melanjutkan Pengambilan Data Foto Kanopi Untuk Foto Yang Ketiga Dan Keempat Baik Disini Sudah Ada Empat Foto Yang Sudah Saya Ambil Kemudian Dari Empat Foto Ini Kita Akan Lakukan Pemprosesan Foto Selanjutnya Untuk Menghitung Jumlah Pixel Mangrove Dan Jumlah Pixel Langit Kita Akan Membagi Pixel Mangrove Dengan Pixel Langit Kemudian Kita Akan Menghitung Presentasi Tutupan Kanopi Mangrove Baik Jadi Ini Adalah Data Foto Kanopi Yang Sudah Saya Ambil Tadi Ada Empat Foto Yang Saya Ambil Foto Kanopi Pohon Daratan Tetapi Saya Simulasikan Di Dalam Aplikasi Mon Mang Ini Nanti Ketika Kita Mengambil Foto Kanopi Mangrove Itu Jangan Mengambil Hanya Satu Foto Kanopi Atau Dua Foto Kanopi Tetapi Kita Harus Mengambil Sekitar Sekitar 4 Sampai 9 Foto Kanopi Dan Pengambilan Foto Kanopi Itu Juga Nanti Tergantung Dari Struktur Pohon Mangrove Yang Ada Di Plot Pengamatan Kita Plot Pengambilan Sample Struktur Komunitas Jadi Kita Harus Melihat Dulu Seperti Apa Struktur Pohonnya Apakah Pohonnya Lebat Atau Jarang Nanti Itu Juga Akan Berpengaruh Terhadap Banyaknya Data Foto Kanopi Yang Kita Ambil Tetapi Range Dari Foto Kanopi Yang Kita Ambil Itu Harus Antara 4 Sampai 9 Foto Semakin Banyak Foto Kanopi Mangrove Maka Itu Akan Semakin Akurat Untuk Mewakili Persentasi Tutupan Mangrove Di Plot Pengambilan Data Kita Kalau Seperti Ini Sudah Seperti Ini Ada Empat Foto Kita Pilih Foto Yang Pertama Dulu Disini Kita Akan Memisahkan Pixel Langit Dan Juga Pixel Mangrove Jadi Warna Langit Dan Warna Mangrove Itu Kita Piksahkan Sehingga Nanti Kita Mendapatkan Persentasi Tutupan Langit Dan Persentasi Tutupan Mangrove Jadi Disini Kalau Sudah Seperti Ini Bentuk Layarnya Tampilan Layarnya Layar Mount Mang Disini Kalau Kita Lihat Di Bagian Bawah Itu Ada Tanda Negatif Dan Tanda Positif Kalau Misalnya Kita Klik Yang Positif Kita Klik Positif Jadi Gambar Bawah Itu Akan Berubah Menjadi Gambar Hitam Putih Tapi Kalau Misalnya Gambar Atas Itu Gambarnya Masih RGB Masih Kumpulan Warna Red Green Blue Kemudian Yang Warna Bawah Itu Sudah Berwarna Hitam Putih Jadi Kita Sudah Lakukan Perubahan Warna Disini Kemudian Kita Selanjutnya Kita Bisa Geser Yang Tombol Warna Merah Ini Jadi Yang Warna Merah Di Tengah Tengah Antara Tombol Negatif Dan Tombol Positif Itu Ada Bulatan Warna Merah Kita Bisa Geser Ke Kiri Dan Kanan Kita Tekan Bulatan Warna Merah Itu Kemudian Kita Bisa Geser Ke Kiri Dan Ke Kanan Jadi Ini Adalah Proses Threshold Dimana Kita Ingin Melakukan Penajaman Warna Kanopi Jadi Warna Kanopinya Itu Kita Akan Melakukan Penhitaman Lagi Karena Biasanya Kalau Misalnya Cahaya Mataharinya Itu Cukup Terang Ketika Kita Mengambil Foto Kanopi Mangrove Itu Nanti Ada Beberapa Bagian Kanopi Mangrove Yaitu Entah Ranting Atau Daun Itu Ada Yang Terputus Putus Di Foto Kanopi Kita Sehingga Nanti Ketika Kita Merubah Menjadi Gambar Hitam Putih Seperti Ini Ranting Ataupun Daun Yang Kemudian Gambarnya Terputus Putus Artinya Tidak Terlalu Nampak Itu Tidak Akan Berwarna Hitam Seperti Yang Gambar Yang Dibawa Sehingga Kita Harus Mempertajam Warnanya Terlebih Dahulu Menjadi Warna Hitam Agar Semua Bagian Kanopi Itu Bisa Terhitung Presentasinya Untuk Mempertajam Warna Hitam Kita Bisa Klik Tambah Untuk Mengurangi Warna Hitam Kita Bisa Klik Negatif Atau Kita Bisa Geser Ke Kanan Dan Kiri Seperti Ini Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Cukup Sama Dengan Gambar Di Atas Untuk Gambar Bawah Jadi Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Save Save Disini Dan Nilainya Langsung Keluar Persentasi Kanopinya Langsung Keluar 62,06% Oke Kita Lakukan Di Foto Yang Kedua Juga Seperti Ini Kita Klik Tambah Disini Dia Akan Langsung Berubah Menjadi Hitam Putih Yang Bagian Bawah Kemudian Kita Bisa Adjust Threshold Disini Nah Nah Ini Kalau Semakin Banyak Semakin Tidak Akurat Karena Warna Hitam Semua Disini Oke Iya Nah Oke Masih ada Warna Hitam Lagi Di Atasnya Nah Sudah Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Jadi Kalau Misalnya Terlalu Banyak Foto Kanopi Yang Kemudian Agak Buram Gitu Karena Apa Namanya Akibat Sinar Matahari Yang Terlalu Tinggi Cahayanya Kemudian Agak Blur Gitu Warna Kanopinya Nah Disini Kita bisa Lakukan Threshold Dengan Mengklik Tambah Tetapi Hal yang Perlu Diingat Itu Kita Harus Berhenti Melakukan Threshold Ketika Ada Serangan Hitam Seperti Ini Kalau Teman Teman Lihat Di Bagian Gambar Kedua Bagian Atas Itu Sebelah Kiri Bagian Atas Itu Ada Serangan Hitam Yang Muncul Yang Mana Kalau Kita Lihat Di Gambar Aslinya Itu Tidak Ada Kanopi Disitu Dia Muncul Seperti Itu Serangan Hitam Maka 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 Sudah Seperti Itu Kita Kembalikan Lagi Kita Kembalikan Lagi Kita Klik Tanda Minus Kita Kurangi Sampai Tidak Ada Serangan Hitam Kalau Sudah Seperti Ini Kita Bisa Klik Save Dan Oh ya Satu Lagi Yang lupa Saya Jelaskan Di Bagian Bawah Itu Ada Angka B Angka B Dan Angka W Dimana Angka B Menunjukkan Presentasi Pixel Warna Hitam Kemudian Yang W Menunjukkan Presentasi Pixel Warna Putih Jadi 61,36% Itu adalah Pixel Warna Hitam Atau Tutupan Kanopinya Kemudian 38,64% Itu adalah Tutupan Warna Putih Kita Klik Save Dan Begitu Juga Untuk Yang Pohon Ketiga Dan Pohon Keempat Nah Jadi Seperti Ini Ini Ada Beberapa Yang Blur Disini Kalau Kita Lihat Bagian Bawah Yang Foto Pertama Ini Di Bagian Bawah Sini Ini Kalau Kita Lihat Disini Tidak Ada Tidak Nampak Kita Harus Menakukan Adjust Result Tool Terlebih Dahulu Jadi Seperti Ini Dia Akan Muncul Perhatikan Dia Muncul Kemudian Kita Bandingkan Disini Ada Kanopinya Jadi Kita Harus Membandingkan Seperti Itu Teman Teman Untuk Gambar Yang Kita Lakukan Threshold Dengan Gambar Aslinya Kita Harus Bandingkan Masih Ada Kanopinya Disitu Kalau Kita Lihat Seperti Ini Coba Coba Pertajam Pertajam Lagi Oke Oke Saya Rasa Cukup Untuk Bagian Bawah Ini Kalau Kita Lihat Disini Ada Kanopinya Disini Sudah Ada Kanopinya Juga Untuk Yang Lain Masih Sama Saya Rasa Sama Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Save Kemudian Untuk Yang Pohon Terakhir Kita Klik Tambah Lagi Nah Kita Lihat Disini Ada Yang Berubah Disini Kalau Kita Lihat Disini Bagian Kanopinya Ada Kanopinya Ada Daun Warna Hijau Tapi Karena Mungkin Agak Blur Warnanya Sehingga Disini Tidak Nampak Disini Warna Hitam Ini Kita Harus Melakukan Penajaman Ya Kita Harus Tajamkan Lagi Warna Hitam Ya Oke Seperti Ini Oops Nah Ini Dia Muncul Warna Hitam Oke Kita Cek Lagi Yang Lain Tidak Ada Sudah Cukup Seperti Ini Kemudian Kita Klik Save Oke Jadi Sudah Muncul Semua Presentasinya Yang pertama Gambar Pertama Adalah 62% Yang kedua 61% Kemudian Yang ketiga 287% Dan yang terakhir 91% Itu saya Buatkan saja nilainya Oke Jadi Proses Memasukkan Pengimputan Data struktur komunitas Itu sampai Pada Kanopi saja Untuk Penggunaan Aplikasi Monomang ini Kemudian Untuk melihat Hasilnya Kita geser Tab yang di bawah Kita pindah Ke plot summary Kita klik Plot summary Folder Atau tab Plot summary Kita klik Di warna kuning Dan Disitu Sudah terekam Hasil Daripada Data-data Yang kita Masukkan Di dalam Aplikasi Monomang ini Mulai dari Substrate Description Ada Sandimat Kemudian Canopy Converage Ini Rata-ratanya 75,27% Kemudian Tinggi Rata-rata Itu 8,17 Meter Total Individu Standnya Ada 12 Tadi kita Ukur Lingkaran Batam Pohonnya Ada 12 Kemudian Ada Total Diameternya Rata-rata Diameternya 7,76 Sentimeter Rata-rata Dominasi Area Atau Basel Area 587,18 Sentimeter Kuadrat Per plot area Jadi per plot area Ini belum Perluasan Yang kita gunakan Jadi Kita perlu mencatat juga Luasan Transact Plot Yang kita gunakan Apakah Di plot 1 itu Kita menggunakan Transact Persegi Dengan ukuran 10x10 meter Sehingga kita bisa Menghitung Luasannya Tinggal Dikalikan Jadi 100 meter 100 meter Persegi Luasannya Atau Kita juga bisa Menghitung Jika Transact Berbentuk Lingkaran Dengan radius Tertentu Misalnya Radiusnya 7 meter Jadi kita bisa Menggunakan Rumus Menghitung Luas lingkaran Untuk Menghitung Luasan Daripada Plot area Ini Itu Penting Untuk Pengolahan Data Lanjutan Kemudian Selanjutnya Ada Jumlah Pohon Number Of Three Kita Lihat Disini Jadi Kalau Total Stand Itu Ada 12 Number Of Three Itu Hanya 11 Karena Tadi Di bagian GBH Kalau kita Pindahkan Ke GBH Disini Bagian RM Itu Risopora Micronata Itu Ada Satu Data Yang Berukuran 15 Untuk Lingkaran Batang Pohon Sehingga Itu Di bawah Kelas 16 cm Jadi Di bawah Kelas 16 cm Masih Termasuk Tegakan Remaja Atau Sapling Belum Termasuk Pohon Sehingga Number Of Three Di sini Yang Direkord Itu Adalah 11 Kemudian Rata-rata Diameter Pohon Dari 11 Pohon Tersebut Itu 8,03 cm Number Of Sapling Di sini Sudah Diketahui Number Of Sapling Satu Kemudian Jumlah Semainya Ada 5 Tadi Kita Sudah isi Kemudian Presentasi Tutupan Tutupan Sampah Plastik Dan juga Presentasi Kehadiran Tebangan Pohon Jadi Itu 7,69% Kemudian 25% Itu untuk Garbage Coverage Tutupan Sampah Plastik Yang sudah Kita isi Tadi Kemudian Ada nilai Struktur Komunitas Mangrove Ada Frekuensinya Kemudian Ada Nilai Dominasi Setiap Individu Kemudian Ada Nilai Jumlah Tegakan Perindividu Kemudian Ada Tabel Struktur Komunitas Mangrove Relatif Nilai Frekuensi Relatif Dominasi Relatif Dan Nilai Tegakan Relatif Individu Relatif Jumlah Individu Relatif Kemudian Ada Nilai Indeks Nilai Penting Di sini Sudah Ada Kemudian Kalau kita Kebawah Di sini Ada nilai MHI Mangrove Health Index 49,66% Atau Dia Kategori Kondisi Sedang Moderate Jadi Kondisi Mangrove Yang kita Rekam Tadi Dengan Menggunakan Data-data GBH Dan Sampaikan OP Itu Adalah Kondisinya Sedang Kondisi Mangrove Atau Moderate Dengan Threat Itu Low Atau Ancaman Dampak Antropogeniknya Itu Sangat Kecil Sangat Rendah Karena Tadi Tutupan Sampah Dan Juga Tebangan Pohon Yang kita Temukan Sangat Rendah Jadi Kedua Data Tersebut Itu Nanti Akan Berguna Ketika Kita Melakukan Analisis Terhadap Ketika Kita Melakukan Deskripsi Terhadap Lokasi Plot Pengambilan Data Dan Kedua Nilai Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Terhadap Nilai MHI Tapi Nanti Dia akan Berpengaruh Terhadap Trade Apakah Dia Low Atau Dia High Seperti Itu Oke Jadi Itu Kemudian Kalau sudah Seperti Itu Kita Pindah Ke Site Summary Oke Kita Klik Back Kita Klik Back Oke Seperti Ini Jadi Sudah Terecord Di MHKM Data Data Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Kita Klik Back Lagi Kemudian Kalau Seperti Ini Kita Klik Back Lagi Sampai Di Layar Pertama Ketika Kita Membuka Aplikasi Monmank Kemudian Kita Klik Export Kita Klik Export Sehingga Data Has Been Exported To File Excel Tadi Atau Spreadsheet File Jadi File Data Struktur Komunitas Mangrove Yang Sudah Kita Masukkan Di Aplikasi Monmank Tadi Sudah Tereksport Atau Terpindahkan Kedalam Bentuk Format 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 Spreadsheet Data Kemudian Cara Untuk Mengeceknya Itu Ada Di Bagian Kalau Ini Saya Menggunakan Samsung Smartphone Ada Di Bagian My Files Samsung My Files Kemudian Kita Pilih Dokuments Disini Ada Monmank Exported Files Dia Sudah Masuk Kedalam Folder Dokuments Disini Kemudian Kita Cari Yang Tanggal 1 Desember Saya Rekam Pada Hari Ini Tutorialnya 1 Desember 2020 Nah Ini Yang Paling Atas Ini Oke Disini Kita Buka Saja Nah Ini Sudah Jadi File Spreadsheet Data Dan Disini Kita Lihat Ada Tab Site Summary Port Summary Structure Of Mangrove Kemudian Relative Structure Of Mangrove Sealing Number Sampai Ke Three Coverage Oke Dan Ini Juga Bisa Dibuka Melalui PC Atau Laptop Teman-teman Jadi Biar Lebih Enak Dilihat Ini Hanya Untuk Memastikan Apakah Data Kita Sudah Terekam Dengan Baik Oke Sudah Oke Kalau Gitu Kita Pindah Ke Bagian Laptop Kemudian Satu Lagi Saya Lupa Tadi Menjelaskan Kalau Untuk Menambah Plot Karena Di Tutorial Ini Saya Menggunakan Plot Satu Saja Satu Plot Kalau Ingin Menambah Plot Misalnya Di Satu Session Ada Tiga Plot Kita Tinggal Mengklik Add Plot Di Sini Jadi Pada Tab Atau Menu Plot Summary Ini Ada Pilihan Yang Warna Hijau Ini Ada Pilihan Add Plot Ini Kita Klik Saja Add Plot 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 2 Oke Nah Ini Untuk Lekted Dan Longitodenya Sudah Terecord Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Save Oke Sudah Disini Sudah Ada Dua Plot Plot 1 Dan Plot 2 Untuk Memulai Bekerja Di Plot 2 Ini Kita Harus Mengklik Dulu Tab Plot 2 Ini Hingga Dia Berwarna Kuning Nah Kita Klik Kemudian Disini Datanya Masih 0 Semua Seperti Di Plot 1 Tadi Di Awal Nah Baru Kemudian Selanjutnya Kita Bisa Mengisikan Data GBH Disini Kita Add Species Misalnya Disini Misalnya Species Sone Rati Alba Kemudian Nah Ini Hati Hati Ketika Kita Menambahkan Species Tadi Sone Rati Alba Ternyata Dia Langsung Berpindah Ke Plot 1 Plot 1 Padahal Kita Mau Bekerja Di Plot 2 Sehingga Kita Harus Mengklik Lagi Plot 2 Tab Plot 2 Menu Plot 2 Kita Harus Klik Lagi Seperti Ini Nah Kemudian Hingga Dia berwarna Kuning Baru Kemudian Kita Isi Data Lingkaran Batang Pohon Untuk Sone Rati Alba Misalnya Sone Rati Alba 20 Misalnya Kita Klik Kita Ingin Menambahkan Species Lagi Misalnya Brugera Jimnor Riza BG Disini Kalau Misalnya Teman-teman Belum Ada Teman-teman Bisa Menulis Secara Manual Disini Tulis BG Kemudian Klik Save Disini Karena Saya Sudah Ada Maka Saya Klik Yang Sudah Tersimpan BG Dan Dia Akan Pindah Ke Plot 1 Lagi Tampilan Layarnya Maka Kita Ini Harus Berhati Hati Juga Disini Maka Kita Harus Mengklik Port 2 Lagi Kemudian Mengklik BG Dan Selanjutnya Seperti itu Begitu Juga Ketika Kita Menambahkan Seedling Number Kalau Seedling Number Disini Contohnya Untuk Sonerati Alba Misalnya Ada 2 Kita Bisa Langsung Mengklik Tambah Kemudian Untuk BG Misalnya Ada 3 Kita Tinggal Mengklik Tambah Juga Atau Bisa Juga Dengan Mengklik Menu Angka Seperti ini Kemudian Kita Ketik 3 Kita Klik Done Kita Klik OK Bawar Dia Akan Tersave Di Bagian BG Jumlah Seedling Dan Perlu Diperhatikan Juga Untuk Plotnya Itu Harus Kita Klik Dulu Plot 2 Kita Isi Jumlah Semanya Seperti Itu Kemudian Sama Juga Untuk Tri Hakenya Kita Harus Mengisi Mengklik Plot 2 Terlebih Dahulu Kemudian Kita Isi Misalnya Disini Berapa 25 Misalnya Kemudian Isi Lagi Dan Seterusnya Seperti Itu Waste Coverage Juga Kita Klik Plot 2 Kemudian Kita Pilih Berapa Tutupan Plastik Yang Kita Temukan Di Substrat Di Tempat Kita Di Area Plot Yang Kita Teliti Begitu Juga Dengan Kata Tutusnya Disini Per Plot Kita Isi Kemudian Substratenya Juga Sama Dan Kanopinya Juga Sama Seperti Itu Ya Jadi Jadi Jangan Lupa Ketika Kita Ingin Mengisi Di Plot Tertentu Kita Harus Mengklik Dulu Plot Jadi Kalau Misalnya Saya Ingin Mengisi Data Di Plot 1 Saya Klik Plot 1 Baru Kemudian Saya Isi Data Yang Saya Perlu Modifikasi Atau Saya Perlu Tambahkan Seperti Itu Itu Juga Dengan Plot 2 Dan Plot Selanjutnya Oke Untuk Hasil Ini Saya Tidak Menggunakan Plot 2 Jadi Disini Bisa Saya Delete Plot 2 Oke Delete Yes Sip Oke Kemudian Kita Pindah Ke Laptop Atau PC Untuk Pengelolaan Datanya Oke Baik Disini Saya Sudah Menyambungkan Perangkat HP Saya Ke Laptop Disini HP Saya Saya Menggunakan Samsung Galaxy A6 Oke Disini Kemudian Kita Klik Folder Phone Folder HP Kita Yang Untuk Pengguna iPhone Mungkin Berbeda Kemudian Kita Klik Dokuments Kita Akan Mencari File Monmang Tadi Disini Ada Monmang Exported Files Kita Klik Ini Kemudian Kita Rubah Dulu View Biar Lebih Mudah Melihatnya Kita Pilih Yang Kita Rekam Hari Ini Yaitu Pada Tanggal 1 Desember 2020 Nah Ini Dia Jadi Kalau kita Arahkan Cursor Ke File 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 Monmang Ini Nanti Disini Akan Terlihat Data Modified Kapan Nah Itu Kita Sesuaikan Dengan Pengambilan Data Yang Kita Lakukan Terakhir Untuk Melihat Data Spirit Sheet File Dari Struktur Komunitas Yang Sudah Kita Rekam Di Aplikasi Monmang Oke Jadi Nama Filenya Itu Adalah Monmang Monmang Kemudian Underscore Tanggal Tahun Kemudian Bulan Dan Tanggal Harian Itu adalah Nama Filenya Nah Seperti Ini Saya Enable Editing Dulu Oke Jadi Disini Ada Type Summary Plot Summary Kemudian Struktur Komunitas Mangrove Struktur Komunitas Relatif Nilai Relatif Dari Struktur Komunitas Mangrove Jumlah Seedling Per Individu Kemudian Lingkaran Batang Pohon Per Individu Kemudian Ada Diameternya Per Individu Ada Basel Areanya Per Individu Kemudian Ada Tinggi Pohonnya Juga Kemudian Ada Tree Coverage Kita Lihat Di Plot Summary Nah Disini Ada Nilai MHI Disini Yang Yang Namanya Yang Dihitung oleh Aplikasi Monmang Itu adalah nilai MHI nya Mangrove Health Index Dengan Tingkat Kesehatan Mangrove Dari Data-data Yang sudah Di input Kedalam tutorial Tadi Itu adalah Moderate 49% Disini Saya Coba Perjelas Lagi Nah Disini Jadi Sama Yang Sudah Seperti Yang saya Jelaskan Di Aplikasi Monmang Tadi Disini Ada Koordinat POD Pengambilan Data Kemudian Jenis Substrat Rata-rata Canopy Coverage Rata-rata Tinggi Pohon Kemudian Total Stand Ya Oke Sorry Ada Total Stand Individu Kemudian Total Diameternya Rata-rata Diameter Semua Data Yang diambil Kemudian Total Basel Areanya Kemudian Ada Jumlah Pohon Yang Kategori Pohon Kemudian Rata-rata Diameter Yang Kategori Pohon Jumlah Sapling Tegakan Remaja Jumlah Semai Kemudian Jumlah Tebangan Dan Presentasi Sampah Plastik Sampah Plastik Dan nilai MHI Oke Jadi ini Sangat Berguna Sekali Jadi aplikasi Monmang Ini Sangat Praktis Mudah Digunakan Jadi ketika kita ke lapangan Kita tidak perlu lagi Membawa banyak Lembaran-lembaran Kertas Yang berisi Tabel Struktur Komunitas Mangrove Yang perlu kita isi Seperti itu Kita tinggal Membawa Perangkat HP kita Kemudian Kita Masukkan ke dalam Case Atau Kantong Yang Tahan air Kemudian Kita bawa Ketika kita lakukan Survey di ekosistem Mangrove Jadi kalau misalnya HP kita jatuh Karena kan di ekosistem Mangrove itu kan Masih dipengaruhi oleh Pasang surut juga Jadi Masih ada Genangan-genangan air Ketika jatuh HP kita juga aman Karena terlindung oleh Case-nya tadi Case anti air Itu juga Sekarang sudah bisa Sudah banyak Dijual di mana saja Mudah ditemukan Istilahnya Dibanding Kalau kita membawa Lembaran-lembaran Kertas yang cukup banyak Kalau terkena air Kertas itu basah Tulisan-tulisannya Nanti akan Semakin tidak jelas Karena Kena air Sehingga dengan Menggunakan Aplikasi Monmang Itu akan mengurangi Pembawaan Bahan-bahan Kelapangan juga Seperti itu Jadi semakin praktis Kita di lapangan Oke Jadi Dan juga Aplikasi Monmang ini Juga nanti akan Sangat membantu Di dalam Mengolah data Lebih lanjut Mengolah data Mangrove Lebih lanjut Jadi kalau misalnya Tadi di aplikasi Monmang itu Kita sudah Meng input Data lingkaran Batang pohon Yang kemudian Dikalkulasi Menjadi data Diameter Batang pohon DbH Nah nanti Diameter Batang pohon ini Kita bisa Olah lagi Lebih lanjut Misalnya Kita ingin Mencari data Atau Stok karbon Bagian Biomasa Stok karbon Biomasa Jadi Hanya bagian Biomasa Yang bisa dihitung Ini kita bisa Hitung dengan Menggunakan Persamaan Alometrik Yang sudah ada Di berbagai literatur Kita tinggal Masukkan disini Persamaan Alometriknya Dengan Menggunakan Nilai Diameter Yang sudah ada Jadi untuk Kalau teman-teman Ingin mencari Persamaan Alometrik Mangrove Itu teman-teman Bisa Searching Di google Saya rasa Sudah cukup banyak Literaturnya Tinggal kita pakai Dan di persamaan itu Salah satu Parameter yang Wajib Dimasukkan Itu adalah Nilai diameter Mangrove Diameter batang Pohon Mangrove Atau DbH Jadi karena Di aplikasi Monmang sudah Dihitung Diameternya Jadi kita tinggal Memasukkan saja Nilainya Kalau untuk menghitung data Stok karbon Seperti itu Jadi ini Aplikasi ini Intinya Sangat membantu Di dalam Melakukan penelitian Di ekosistem Mangrove Oke Demikian Video dari Saya Teman-teman semua Mohon maaf Jika Ada Kekurangan Di dalam Video pembelajaran ini Dan Semoga Kedepan Saya bisa Lebih baik lagi Di dalam Membuat video Pembelajaran Selanjutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Tetap Produktif Jangan Apa Tetap Memperkaya Ilmu Di masa Pandemi Covid-19 Ini Dan Demikian Dari Saya Dan Oh iya Jangan lupa Juga Kalau misalnya Teman-teman Melakukan Aktivitas Di luar rumah Jangan lupa Menggunakan Masker Mencih tangan Dan juga Menjaga jarak Ketika berinteraksi Di luar rumah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa